Pemerintah Kabupaten Sukabumi menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrembang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah atau RPJPD tahun 2025-2045 di Grand Sulanjana, Senin 29 April 2024. Kegiatan tersebut dibuka langsung Bupati Sukabumi Haji Marwan Hamami. Dalam sambutannya, Haji Marwan mengatakan penyusunan dokumen RPJPD 2025-2045 kerangka berpikirnya dipengaruhi faktor internal maupun eksternal. Hal itu seperti potensi dasar SDA, SDM maupun capaian pembangunan sebelumnya. Selain itu, tantangan kondisi perekonomian global, nasional, hingga isu strategis lainnya. Dari sisi geografis misalnya, Kabupaten Sukabumi memiliki SDA yang luar biasa, bahkan sektor ekonomi andalannya pertanian dan pariwisata. Sementara dari sisi demografis, usia produktif di Kabupaten Sukabumi mencapai 68,24 persen. Dari total jumlah penduduk dalam hal ini, Kabupaten Sukabumi telah terjadi bonus demografi. Maka dari itu, dibangun berbagai rumusan isu strategis pembangunan. Haji Marwan pun meyakini keberhasilan pembangunan harus diawali dengan perencanaan yang baik dan berkualitas. Maka dari itu, ide dan gagasan kreatif semua pihak sangat diperlukan untuk memberikan masukan ini. Sehingga dirinya mengajak semua pihak untuk berkontribusi dalam penyusunan RPJPD 2025-2045. Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Yuda Sukmagara mengatakan, dirinya akan selalu mendukung dan berkolaborasi dengan pemerintah, terutama yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Apalagi RPJPD ini merupakan acuan program kerja untuk 20 tahun ke depan, sehingga di dalamnya harus ada instrumen yang menggerakkan pertumbuhan ekonomi dan PAD. Kepala Bepilif Bangda Kabupaten Sukabumi Ayep Mazmuddin menambahkan, Muserembang RPJPD ini merupakan agenda 20 tahunan untuk merumuskan visi misi arah kebijakan poko daerah selama 20 tahun ke depan. Selanjutnya acara diakhiri dengan penanda tanganan berita acara Muserembang RPJPD Kabupaten Sukabumi 2025-2045. Demikian informasi disampaikan di Nes Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukabumi. Dari Grand Sulanjana, Salabintana Kabupaten Sukabumi Jawa Barat, Tim Peliput melaporkan.